Pertanyaan selanjutnya, Umi sama Abi setuju gak kalau Bang Atta sama Tada Neneng Tada Neng I give you five seconds to subscribe and the like Thanks so much, I love you Alright guys, selamat datang lagi di channel Gen Halilintar Gen Halilintar Hari ini kita kedatangan tuan rumah Yang sudah lama meninggalkan rumah Nah, hari ini ada di rumah kita. Itulah dia, kapten. Bekas kapten ya? Mantan kapten, kan? Sekarang kaptennya udah torik, guys. Oke, inilah dia, Otto Oli Lintar. Cugar, 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 cugar. Jadi, ini kita mau lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang di channel Atta Halilitar. Iya, semua yang pada udah nonton di channel Atta Halilitar. Ini kita bersambung ke sini, guys. Eh, pada kepo. Kepo. Apakah setuju Atta menikahi? Teng-teng! Nanti ga? Ya udah, langsung aja kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Itu kita simpan ke bagian belakang, ya, guys. Pertanyaan pertama. Ini dari Arikoh X. Apa perasaan Umi, Abi, dan Kak Atta? Dulu kan selalu sering bikin konten bareng 10 adiknya. Sekarang bikin kontennya kebanyakan sendiri. Nah, bagaimana perasaan Bang Atta dan bagaimana perasaan Umi dan Abi? Jadi sekarang ini, kita sebagai orang tua, mesti mempunyai jiwa yang besar. Oke. Jadi supaya pencapaiannya besar. Kalau kita memberikan toleransi yang besar pada anak untuk berkembang supaya dia mandiri, perlu dilepas. Perlu dia menjajal sendiri, gitu. Ternyata kan secara kasat mata kita udah lihat semua, kan? Ketika Atta mandiri dan kita lepas dengan legowo, dengan senang hati, bahkan dengan support, dengan segala macam dukungan. Asalkan dia tetap dengan doa juga, dia tetap positif, terjaga dan sebagainya. Dan terbukti kan dia bisa lebih besar daripada channel keluarga. Mudah-mudahan itu akan lebih membesarkan cita-cita orang tuanya juga, gitu. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan, Atta-nya kan setiap hari sampai nangis-nangis, setiap hari itu. Dengan Umi, supaya Atta terjaga, ya. Amin, ya Allah. Supaya dia tetap, ya. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Dalam pimpinan Tuhan, dalam rahmat, dalam perkenaan, kayak gitu lah, gitu. Memang berat untuk kita berjarak, ya. Untuk kita berjauhan. Apalagi kan masih muda, kan? Masih muda. Masih muda, pasti banyak setan, ya. Jadi kan banyak pertanyaan kan sekalian, umur Atta berapa? Atta kan masih 23 tahun. Bentar lagi baru 24. Nah tentu Umi, Atta berpisah rumah aja dengan hubungan, dengan Pali, dengan yang lain itu udah terasa berat, ya. Karena kita jadi khawatir, gitu kan. Kalau kayak di rumah, kita bisa selalu ketemu, bisa ingetin selalu. Nah ini kan jauh, gitu ya. Bisa juga melalui telepon, Whatsapp, dan lain-lain. Tapi kan beda, kalau ketemu itu beda, ya. Jadi betul-betul dari dirinya sendiri. Apalagi sudah ditanam pun dari dirinya sendiri, jadi dia terus. Iya. Jadi kita cukup khawatir, memang. Jadi kita morning briefing, atanya nggak ada, gitu kan. Tapi kita berdoa sama Allah, harap dia dipimpin, apa gitu-gitu ya. Amin. Amin. Dan satu sisi juga, ini sebagai latihan buat dia. Untuk dia menjadi lelaki dewasa, yang memandiri, yang untuk-untuk bisa membuat keputusan, yang mesti menimbangkan segala hal, gitu ya. Amin. Nah, jadi itu memang plus minus ya, guys. Jadi kita penuh harap dia selalu terpimpin, selalu dipimpin, kayak gitulah. Dan nanti kan dia punya keluarga juga, kan? Iya. Dan kemudahan, walaupun dia punya keluarga, tetap menuju cita-cita yang sama. Amin, ya Allah. Oke. Amin. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Dan banyak bermanfaat pada orang lain, gitu. Amin, 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 amin. Amin. Silahkan tak, adik-adiknya sih pada kangen yang jelas. Iya, adik-adiknya kangen. Kalau aku sih, perasaannya sebenarnya lebih seru waktu bareng-bareng, rame-rame, ya kan? Seru, gitu kan? Cuman, kalau aku tuh orangnya kan agak-agak gimana ya? Namanya juga, ya... Si sulung nih. Gitu deh. Selalu mau membuktikan diri. Selalu begajulat. Dan orangnya tuh suka gak mau kalah gitu loh, guys. Jadi pengennya tuh unggul, gitu. Salah sih sebenarnya gitu ya. Dia gak mau jadi nomor 2, dia mau jadi nomor 1. Iya. Sama kayak Pak Hali dulu juga begitu. Terlalu passionate, guys. Jadi waktu dirumah juga. Enggak sebenarnya seru semuanya. Semuanya kita baik-baik aja. Cuman kadang-kadang kan aku harus bikin ini. Bikin itu kan kegiatan aku banyak. Konten aku juga banyak. Dan menurut aku tuh kalau dirumah terus udah rame, udah segala macem. Terus tim aku kan juga banyak banget sekarang. Oh siap. Oh siap. Jadi kalau dirumah itu gak bakal muat. Terus kegiatan banyak. Terus aku udah bikin studio. Bikin studio music, studio editing. Dan banyak bisnis-bisnisnya gak mungkin gitu loh tinggal dirumah. Jadi tetap. Aku punya tempat kegiatan sendiri. Punya tempat tinggal sendiri. Oh siap. Oh siap. Oh siap. Jadi kita kangen-kangenan ya kan. Dan saya sukanya kalau lagi pisah tuh adik-adik saya yang tadinya tuh. Kalau saya dulu dirumah. Suka berantem. Suka berantem. Sekarang kalau ketemu tuh gak pernah berantem. Oh Bang Atta kangen. Bang Atta kangen. Jadi saya seneng juga sih ternyata ada senengnya ya. Ternyata adik-adik saya tuh kalau saya jauh. Saya jarang pulang. Mereka kangen. Giran deket suka ngerusu gitu ya. Yang penting aku sayang banget sama adik-adikku. Semua love you guys. Oke. I love you all. All right. Semuanya. Tanpa tak kuat cewali. Dan kita pun di rumah membuat suasana. Atta tuh seolah orang yang dirindui. Keluar dari rumah karena mereka umurnya masih kecil ya. Satu yang paling gede kan sama saja. Tapi kan perempuan. Perempuan gak boleh keluar sendiri. Kalau cowok paling gede Torik sama Sai. Torik sama Sai masih di bawah. Masih kecil juga di bawah 20. Masih di bawah 20. Belum boleh keluar. Jadi menurut aku sih umur aku di 22. 21 ke atas. 21 ke atas. Kayak aku pengen prove it something gitu. Prove it. Bisa juga gitu. Walaupun semuanya berkah orang tua. Doanya. Ilmunya. Segala macemnya. Oh siap. Oh siap. Dari Itrihan. Bang Atta kapan bikin lagu bareng-bareng dengan keluarga lagi. Dan juga ada permintaan buat Bang Atta bikin lagu berdua sama Sai Halintar yang keren. Memang. Buat Bang Atta nih. Itu bagus. Ide bagus tuh. Nanti. Kalau Bang Atta bikin lagu sama keluarga. Ini lagi bikin nih guys. Nah itu dia. Ini dia. Ada dua lagu malah. Ini liat gak mukanya nih. Nah. Satu lagunya belum boleh dikasih tau. Ya. Dan lagi juga belum boleh dikasih tau. Boleh dong Kak. Oh boleh kali. Judul lagunya pokoknya Ziggy Zaga. Itu family ya. Lagu anthem. Dan yang kedua. Kalian kan tau kan sekarang ada lagi lagu hit yang namanya Tiki Taka. Nah itu. Yang lagu ini udah duluan diciptakan oleh Soe Halintar. Namanya Ziggy Zaga. Family. Family anthem. Yang kedua tentang. Yang kedua tentang. Daddy told me. Oke. Itu karya Sajidah. Karya Sajidah. Yang tadi Soe. Itu Bang Atta yang kedua-duanya. Itu pokoknya dua-dua lagunya tuh keren. Kece. Dan dua-duanya aku ikut guys. Iya. Tenang, tenang. Pokoknya seru. Pokoknya Pak Hali bakal seru banget. Bakal seru bilang. Dan itu bakal performa live. Nanti di. Youtube Funfest. Youtube Funfest. 6 Oktober ya guys. Pastikan yang mau dapet tiketnya udah dapet belum. Tuh kan ada cara-caranya tuh. Dapet giveaway tiket Funfest. Buat Pak Hali. Amalan apa yang dilakukan Pak Hali sama Bu Gen. Bisa punya anak-anak yang cerdas. Dan sejak kapan itu dijalankan. Cerdas. Amin. Ya Allah. Semoga saya cerdas. Rahasianya kamu harus punya anak banyak. Nanti gak? Amalan tuh ada dua. Satu amalan yang secara lahir. Ada amalan secara batin gitu ya. Iya. Secara batin. Keyakinan kita. Doa kita. Ibadah kita ya. Berusaha untuk mendekati Tuhan. Mengenal dia. Mencintai dia. Dan kalau udah begitu kan kita juga. Jangan lupa yang wajib wajib ya. Ternyata ya. Amalan kita yang lahirnya. Itu aja jangan lupa yang wajib wajib. Misalnya kalau ayat sabab. Walaupun ter sibuk apapun. Jangan lupa sholat. Sholat. Saya sering beritahu sama Atta. Kalau kita jaga sholat. Nanti Tuhan akan jaga kita. Jaga kita. Itu guys itu pesan banget tuh. Jadi artinya gini. Jangan lupa sholat. Jaga sholat. Jadi Tuhan akan jaga kita. Walaupun kita merasa masih banyak salah. Masih banyak dosa. Masih ngelakuin ini itu. Tapi yang penting jangan lupa sholat. Gitu. Saya ingat banget tuh pesan dari Abi. Amalan yang paling kita jaga adalah. Jaga hubungan kita dengan. Tuhan. Tuhan. Dalam hal lahirnya adalah apa? Sholat. Sholat. Oke next question. Bagaimana tipe perempuan yang mau Atta nikahi? Kalau tipenya tadi udah ada. Tadi ya yang tadi Abi sampaikan. Kata Abi itu yang dari Tuhan. Dari parasnya. Dari kemampuan ataupun apa yang dia punya ataupun hartanya. Jadi dari apa yang maksudnya. Apa kemampuan dia gitu. Kaya skillnya misalnya. Misalnya dia pintar dalam hal ini. Dalam hal itu tuh namanya. Termasuk kaya. Kaya ilmu. Kaya harta. Kaya skill. Kaya skill. Jadi kaya itu luar. Dan yang ketiga keturunannya. Keturunan yang baik-baik. Keturunan yang baik-baik. Mungkin dari keluarga yang baik-baik gitu. Tapi tadi Umi sepertanya. Kalau misalnya ada anak yang dia itu dari luar nikah. Kata Abi. Ya masih gak apa-apa Juhan. Bukan salahnya dia gitu kan. Yang penting dianya mau jadi baik. Yang penting dianya mau diajak ke tempat yang lebih baik. Yang keempat. Agamanya. Atau keyakinannya. Keyakinannya. Kalau itu udah pasti ya. Harus kita cari sama yang. Sama keyakinan. Ya sama keyakinan. Kan gimana rumah tangga gak sama keyakinan ya. Iya. Sama kanan kekiri. Jadi antar rumah tangganya gak bahkan harmoni. Itu penting banget lah pokoknya. Oke guys. Itu pokoknya tempat ciri dari Tuhan. Tadi yang Abi gua ngomongin. Menurut aku itu cocok juga sih sama aku. Cocok. Itu tipe aku. Tipe-tipe aku gitu juga. Karena Atani suka yang cantik. Ya jelas sama yang laki-laki itu. Suka jadi cantik kan. Ya tapi boleh. Dibolehkan itu. Mencari yang cantik itu dibolehkan. Tidak dilarang ya Ta ya. Iya. Next question. Iya. Bagaimana tipe perempuan yang cantik menurut Bang Atta? Langsung sambung Ta. Ya ampun. Oh. Perempuan yang cantik menurut Bang Atta. Keturunan samarkan ya Ta. Kaya. Kayak. Sebenernya saya tuh suka orang yang agak-agak blasteran. Blasteran gitu guys. Arap atau apa Ta? Arap Turki atau? Blasteran ke mana Ta? Ke Arap-Arapan. Ke Arap-Arapan. Jadi sama Seri Arawi sama Abi ya Ta. Dari dulu Abi suka kayak gitu. Plus ke Padang-Padangan. Ke Jawa-Jawaan. Sunda-Sundaan. Bang. Ke Jawa-Kalimantan. Kalimantan. Bang. Pokoknya ada. Blasteran-blasterannya. Iya. Kan di Indonesia itu sebenernya banyak orang blasteran dari Arap gitu. Bener. Bener. Karena kita dulu kan sempat jajahannya dari luar negeri. Dan ada juga orang yang melebarkan dagang, perdagangan. Ada yang melebarkan agama dan lain-lain kan. Iya bener-bener. Lu aku sih banyak orang Indonesia yang cari-cari. Iya bener-bener. Dan bisa juga ya dari luar negeri ya. Kita nggak tahu ya bingung jodohnya dari mana. Iya betul sekali. Kalau Umi mah ingin banget Ata dengan orang Uzbekistan. Nah selanjutnya. Apa harapan Pak Hali dan Bugen untuk Ata ke depan? Jadi kalau lihat video Pak Hali di Balikpapan. Kita udah nonton sampai nangis balik harapan. Pak Hali tuh ada di video itu ya. Jadi harapan paling dalam pada dia. Pak Hali mau dia lebih besar. Sekaligus ya Pak Hali menyelip. Apa pendapat Umi dan Abi tentang penampilan mata sekarang yang sangat gaul? Anak tuh kalau boleh lebih dari pada ayahnya ya. Dari sudi imannya, keyakinannya, cita-citanya ya. Kalau boleh lebih dari ayahnya. Amin. Dari segi pencapaiannya. Jadi kalau misalnya Pak Hali nyampe di Indonesia atau sampai di Asia Tengah misalnya. Ata sampai di seluruh dunia gitu. Nah itu satu kebanggaan orang tua gitu ya. Jadi makanya harapan tuh dalam. Jadi ada harapan basic, ada harapan yang tambah. Luar biasa gede ya Pak Hali ya. Yang basic ya mesti Atta tuh jadi anak yang bertakwa. Doanya juga gak berseputusnya nih guys. Apapun ujiannya, apapun Atta kesampar-kesandung. Pak Hali juga kesampar-kesandung ya. Mudah-mudahan nanti jadi Amba yang diampunkan Tuhan dan jadi bertakwa. Akhirnya dia pake the best. Ujungnya tuh jadi bagus gitu. Kayak orang pacu lari, juara, sang juara tuh dia di... Belum finish nih guys. Jadi kita penuh doa dan harap. Kalau kesampar-kesandung ya, jatuh bangun. Kita harap ya Allah. Tapi kita harap di ujungnya tuh atas betul-betul sukses juara dunia akhirat. Amin. 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 Jadi orang bertakwa, tapi juga dia orang pemimpin dunia. Kayak gitu. Jadi bukan kaliber-kaliber Indonesia lagi Pak Hali ya. Ya bukan. Orang internasional. Orang internasional yang diidam-idamkan oleh manusia dan penyelamat manusia. Amin. Selamat dan menyelamatkan manusia. Amin amin ya. Doanya besar banget guys. Dan dengan sebab itu juga, makanya Pak Hali dan Bugen mengharapkan. Siapapun jodoh Atta pasti sudah ditetapkan dari zaman dulu ya oleh Tuhan ya. Itu adalah yang bakal menguatkan ya Bi. Yang bakal menguatkan Atta menuju kepada apa yang Abie harapkan tadi. Pasti hati kecil Atta pun kesitu. Ya. Nah dunia dapat semua. Mau dapat punya segala macam boleh. Nah penampilan Atta sekarang bagi paling enggak ada masalah. Yang penting jiwanya, perasaannya, prinsipnya tetap dijaga. Walaupun kesampai sekandung dia topat lagi, dia bangun lagi, dia bangun. Kayak orang membola nih. Jadi kalau jatuh lukanya ditambal, dia bangun lagi. Yang ini jangan putus asa adalah. Penampilan boleh gaul, tapi stay connect to God gitu kan. Tetap dengan prinsip gitu. Tapi kalau mau prinsip terlanggar, dia bangun lagi. Jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Kayak gitu. Jangan putus asa ya. Maju terus. Merdeka. Merdeka. Ada dalam video Pak Ali ya. Dalam di Balipapan sampai nangis di ngomongnya. Amin ya Allah. Oke pertanyaannya yang terang ini. Terakhir di channel Genalita. Dari tadi supaya banyak banget pertanyaannya ini. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Ali dan Bugen setuju Atta nikah dengan Ricis? Tadeng! Tadeng! Ya pokoknya kita turun dulu guys. Sampai jumpa. Hal ini nanti lagi begini. Tadeng! Thank you God for the love power. We are family, my family, my team.